Pada kembali di The Prime Show bersama saya, Abraham Silaban. Pemirsa saya akan hadirkan kembali cuplikan wawancara saya dengan RT Pasren dan anaknya Muhammad Khafi. Kita akan coba telah bersama-sama apa saja yang disampaikan kepada kami. RT Pasren dan Khafi menjadi saksi kunci kasus kematian Finda dan Eki karena para terpidana mengaku saat malam kejadian mereka menginap di rumah kosong Pak RT. Kepada saya, Pak RT dan anaknya bersikukuh para terpidana, tidak menginap di rumahnya. Jadi, Bapak mengatakan kepada kami, mengatakan kepada saya, Abraham Silaban disini, bahwa apa yang Bapak sampaikan kepada saya hari ini, anak-anak itu tidak menginap di rumah Bapak. Iya, tidak menginap di rumah saya. Itu kejujuran, Pak. Betul. Saya salah saya, Pak. Itu jujur, Pak. Iya, betul. Itu jujur, ya, Pak. Iya. Udah disumpah, ya, Pak. Iya, udah disumpah. Kuruan masakut. Masak, Allah. Benar. Apa yang ada sampaikan? Benar. Anda, waktu malam itu, sama teman-teman kuli bangunan itu, berpisah jam 9 malam, nggak tahu setelah itu? Iya, tidak tahu. Dan mereka nggak menginap di rumah? Tidak. Ya, sementara itu, anak RT Pasirin, Muhammad Khafi, mengakui bahwa ia bersama-sama dengan para terpidana malam itu. Namun, ia misahkan diri pukul 9 malam tanpa berpamitan. Kita lihat. Mas Khafi, waktu itu disebutkan bahwa Mas Khafi bersama-sama dengan orang-orang ini. Malam kejadian, tanggal 27, di warung ini. Betul tidak? Tanya aja kepada kuasa. Nggak apa-apa, Mas. Cerita aja, Mas. Versinya, Mas Khafi. Betul, bersama-sama dengan mereka waktu itu. Atau nggak melihat mereka, waktu itu di warung Bunining, di depan Gang Bakti. Tidak apa, Mas. Cerita aja, Mas. Versinya, Mas Khafi. Betul, bersama-sama dengan mereka waktu itu. Atau nggak melihat mereka, waktu itu di warung Bunining, di depan Gang Bakti. Tiga. Ya, pasti Bunining saya melihat. Bunining melihat. Oke. Dan melihat mereka juga. Oke. Dan waktu itu bersama-sama Mas Khafi juga ya. Iya. Oke. Dan kami dengar informasi ada warga yang terganggu. Karena main-main gitaran, nyanyi-nyanyi. Sehingga pada akhirnya geser. Yang kami dengar, kekediaman. Pak Pasren. Ya. Kekontrakannya Pak Pasren. Betul nggak, Mas Khafi? Sejak. Enggak. Iya. Di waktu itu, malam itu, Mas Khafi memisahkan diri dari mereka sejak kapan? Sejak jam 9 saya langsung pulang. Langsung pulang. Oke. Mereka masih nongkrong di situ? Tidak tahu. Nggak tahu ke mana? Pamit nggak waktu itu, Mas? Langsung keloyongan, langsung tanpa permisi. Tanpa permisi? Iya. Pamitnya kesihatan waktu itu, Mas? Tidak. Tidak ada pamit. Ya, disebutkan Khafi tidak pamit pada malam itu. Dan tiga hari setelah kejadian, para terpidana ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Khafi mengaku kepada saya, bahwa ia ke kantor polisi karena diminta mengantarkan sepeda motor milik terpidana Hadi. Bukan karena digelandang polisi. Tiga hari setelah peristiwa itu, Mas Khafi dijemput polisi, betul? Tidak. Nggak dijemput? Enggak. Ikut bersama-sama ditangkap dengan... Tidak. ...para terpidana? Enggak. Enggak. Cuma saya dimintain tolong sama Bapak polisi itu untuk mengantarkan motor. Mengantarkan motor? Iya. Motor siapa? Motornya saudara Hadi. Motornya Hadi? Iya. Waktu itu ditangkapnya di mana, Mas Hadi, informasinya? Di depan SMP 11. Di depan SMP 11, berarti dekat di situ juga. Iya. Waktu itu. Dan waktu itu pada disuruh ngumpul semua lah di situ. Dan pada itu ditangkap di situ sama aparat waktu itu ya. Mas Hadi ada di situ ya? Iya. Mas Hadi ada di situ. Sempat dibawa ke kantor polisi, enggak, Mas Hadi? Ya, langsung ditangkap saja. Mas Hadi ikut berarti ya, waktu itu kantor polisi ya? Oke. Tidak, cuma ini dimintain tolong untuk membawakan motor. Dimintakan tolong? Iya, dimintakan tolong. Dan saya pun juga sempat menanyakan bagaimana tanggapan Pasren dan Kavi yang dilaporkan keluarga terpidana atas dugaan kesaksian palsu. Kita lihat reaksinya. Kasusnya sudah semakin ramai ya, Pak? Iya. Bapak, sudah dengar? Bapak dilaporkan ke polisi? Wow. Sudah tahu? Ya, kan sudah ini di BAP. Sudah di BAP ya? Sudah. Artinya sudah mengikuti prosesnya? Iya, sudah. Oke. Di BAP bukan karena laporan orang. Bukan laporan orang. Ini yang laporan terbaru maksud saya, Pak. Belum. Tidak tahu mereka. Oke, belum tahu ya? Oke, saya jelaskan berarti ya? Bikin nggak saya jelaskan ya, Pak ya? Jadi, Pak Pasren, Pas Kavi, dilaporkan oleh keluarga terpidana. Disebutkan, ini kaitannya dengan kesaksian palsu. Bohong yang berakibat pada terpidana saat ini ada di penjara. Silahkan saja. Masalah tersebut hukum nanti kami dari kuasa hukum. Tapi ada resiko hukumnya. Apa resikonya? Resiko hukumnya, kalau dia melaporkan yang dilaporkan tadi tidak terbukti, kami akan mengambil langkah hukum. Laporkan balik? Oh iya, udah itu udah pasti. Maka konsekuensinya hukumnya. Maka kami nunggu. Berarti Bapak akan melaporkan balik siapa-siapa saja yang melaporkan Pak Pasren dan juga Pak Mas Kavi? Iya, yang melaporkan. Nanti kan laporan-laporan itu ditindak lanjutin. Ya Mirsa, itu dia cuplikan wawancara saya, Abraham Silawan, bersama dengan RT Pasren dan anaknya Mohd Kavi, eksklusif. Dan kita akan mendiskusikannya bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Bung Pitra, Roma Doni, Bung Pitra, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ada Bang Todi juga, dan ada Pegi yang masih duduk bersama dengan kita. Silahkan duduk. Terima kasih sudah hadir ya. Dan kita juga mengundang ada saksi yang disebutkan juga bersama-sama dengan para terpidana, termasuk bersama dengan Kavi pada malam kejadian. Ada Okta Rangga dan kuasa hukumnya. Pak Ian Huta Barat. Selamat malam, Pak Ian, Mas Okta. Selamat, Mas Dori. Ya, bisa mendengar suara saya ya, Mas Okta ya? Bisa, bisa. Oke, saya ke Mas Okta dulu. Mas Okta, Anda mendengar cuplikan-cuplikan kesaksian kami atau sudah menyaksikan wawancara saya dengan Pak Pasren dan Kavi? Sudah mendengar. Oke, saya ingin tanya kepada Anda. Apa yang Anda ragukan dari pernyataan tersebut? Bahwa anak-anak tidak tidur di situ. Misalkan saya ragukan. Oke, artinya Anda telah meyakini bahwa para terpidana malam itu menginap di rumah kontrakan Pak Pasren, rumah kosong itu? Iya, betul. Bukan di rumah Pak Pasren. Di rumah kosong. Di rumah kosong. Oke. Di rumah kosong itu tapi milik Pak Pasren ya, yang warna pink catnya, betul? Dulu, saya ingat saya warna hijau. Dulu. Oh, dulu warna hijau. Sekarang warna pink ya? Iya. Oke. Dan Anda betul bersama-sama dengan Kavi malam kejadian itu dan betulkah Kavi pada pukul 9 malam memisahkan diri dengan para terpidana? Tidak benar. Yang benar yang mana? Yang benar bersama kami. Sampai jam berapa? Sampai jam 10 lebih. Kurang lebih. Oke. Bisa cerita kepada kami, apa sih yang Anda lakukan bersama dengan para terpidana, termasuk Kavi di situ? Pertama dua orang bunining itu, kita kumpul-kumpul. Sekitar jam 9 itu bunining ketok-ketok dari dalam. Nah, lalu jam 9 lebih, kami itu sama teman-teman itu pindah lah. Di depan rumah si Hadi. Oke. Nah, sekitar jam 10 lebih, itu kan cuaca grimis. Si Kavi itu mengajak. Ayo ke dalam aja. Ada rumah kosong. Ke si Kavi. Lalu, saya kesana lah sama teman-teman. Duduk dulu. Dulu kan di situ kan ada, apa ya namanya, kursi. Perbuatan kursi ya? Bangku, panjang. Ya, tempat duduk yang sebadan lah, sebadan gitu. Kumpul di situ, si Kavi ngambil kunci di rumah. Lalu dibukalah sama si Kavi. Oke. Oke. Dan pada malam itu dihabiskan dengan menginap bersama, betul? Betul. Oke. Kalau saya tanya, saya harus bertanya juga. Anda punya bukti apa untuk menguatkan kesaksian Anda? Bukti kuat ya, karena saya emang jarang main di situ. Tanggal 28 Agustus itu, ada sebuah acara konser. Dan biasanya saya berteman, biasanya saya main sama teman-teman di Duarnet. Nah, pada waktu itu, teman-teman saya itu berangkat ke Bandung. Nipeng mobil komprengan kalau bahasa Jebon. Oke. Pada waktu itu. Karena di situ nggak ada teman-teman. Lalu, saya main lah ke belakang sebelah itu. Oke. Dan kaitannya dengan menginap? Mana, Pak? Ya, kaitannya dengan menginap, artinya setelah itu menginap bersama. Itu maksud Anda? Iya. Itu yang dikuatkan. Kalau emang bukan tanggal 27, ya saya pasti main sama teman-teman saya. Siapa aja malam itu yang ada di sana? Mas... Ada saudara... Okta. Yang gimana, Pak? Yang ada bersama-sama menginap pada malam itu. Bisa Anda sebutkan nggak namanya, satu persatu? Ada si Hadi, si Jaya, Eka, Eko, Supri, sama Udin, Teguh, Pram, sama si Kavi, sama Pramudia. Oke. Minus Sakatatal ya? Nggak ada, nggak ada Sakatatal, Pak. Oke. Dan Rivaldi tidak ada di situ? Ucil itu nggak ada di situ? Tapi ada Kavi di tempat itu? Ada. Oke. Kalau kemudian Anda juga disebutkan sudah mendengarkan wawancara saya secara utuh dengan Pak Pasren dan Mas Kavi, karena ini yang pertama kali di publik ya, dimunculkan. Apa keterangan lain yang Anda ragukan? Hanya itu aja sih, Pak. Sama yang itu, waktu dia ngantar motor itu. Nah, kenapa dengan mengantar motor? Kenapa dia nggak sempat ditahan? Sedangkan si Sakatatal yang baru datang itu langsung diangkut dan ditahan. Nah, tadi kan Anda sudah jelaskan. Tadi kan Anda sudah dengarkan penjelasan dari Kavi yang disebutkan, dia harus diminta untuk mengantarkan motor oleh aparat waktu itu. Sedangkan motor sih itu kan tidak satu aja, Pak. Ada si motor si Eko, ada si motor si, si apa ya, si dia sendiri, si Fikson itu, si Kavi-nya, motor si Kavi sendiri. Oke. Satu lagi yang saya ingin tanyakan, Mas Okta, itu kan dekat dengan momen 17-an. Dan disebutkan dari pengakuan tetangga, termasuk RW juga yang kami dengar, bahwa kerap kali ada semacam menginap bersama lah, para terpidana ini di rumah kosong. Betul demikian atau malam itu, tanggal 27 Agustus itu pertama kali menginap di situ? Kalau saya pribadi, iya. Kalau saya pribadi, soalnya waktu itu juga mainnya nggak di daerah itu, Pak. Kalau saya di sebelah daerah, di sebelah gang. Oke. Bukan RTS itu, sayang. Oke. Tapi Anda dengar bahwa sudah sering menginap di sana? Iya, betul. Oke. Saya geser ke Bung Pitra. Bung Pitra, saya ke Anda. Iya. Bung Pitra, disebutkan bahwa apa yang disampaikan oleh klien Anda kan, ini Pak Pasren dan juga Mas Kavi ini, bahwa diragukan oleh saksi dari lima terpidana, disebutkan mereka menginap bersama-sama, termasuk Mas Okta yang ada di sini. Yang pertama, saya ingin luruskan di sini ya, karena memang klien kita juga setelah dilaporkan ke Baris Krim Mabes Polri, saya kira itu adalah hak setiap warga negara. Akan tetapi, perlu saya tegaskan di sini, setiap apa yang mereka laporkan itu tentunya harus bisa mereka buktikan. Sebagai mana asas aktori inkambit probatio. Siapa yang mendalirkan, dia harus buktikan. Nah, di dalam kasus ini, sudah jelas bahwasannya ya, Pak Pasren konsisten terhadap keterangannya sesuai dengan putusan pengadilan negeri, Cirebon. Artinya apa? Tidak ada yang diragukan terhadap keterangan-keterangan tersebut. Terlepas dari saksi-saksi mengatakan bahwasannya mereka tidur di rumah itu, itu silakan saja, itu hak-hak mereka. Akan tetapi, tolong diingat, ya, kita juga memiliki saksi-saksi, baik yang ada di dalam rumah maupun di luar rumah. Selain Pak Pasren dan juga Pak Kapi. Iya, selain Pak Pasren dan selain Kapi. Dan kita juga sudah tanya langsung. Apa yang mereka sampaikan? Siapa ini saksi-saksinya? Yang mereka sampaikan itu, yang pertama, bahwasannya benar. Ada keluarga terpidana mendatangi mereka untuk meminta bantuan, ya, agar terpidana ini tidak terjerat hukum. Itu bukan satu orang saja yang datangi mereka. Ya, kita punya bukti itu. Pak Pasren didatangi? Satu, Pak Pasren. Ada lagi orang lain lagi datangi. Tapi ini kita rahasiakan karena sudah di laporan. Ini semua terpidana? Beberapa terpidana, ya. Jadi, kita rahasiakan karena sedang dilaporkan. Kan gitu, tentunya kita hormati penyidik di sini. Makanya, saya harap, siapapun ini pelapornya, ya, saat ini juga kita sedang buat surat klarifikasi kepada pelapor. Dalam waktu dekat, minggu depan, Tengku Munginan akan kita keluar konsumasi. Ini tegas ini, akan kita laporin. Ya, jangan main-main. Ini proses hukum. Artinya... Kami dengar Pak Siswandi akan melaporkan balik. Oh iya, jelas. Sudah kita rapatkan dengan tim, rapat besar. Terkait persoalan tuduhan kepada klien kami, jelas. Sikat. Gitu. Gak ada toleransi. Bahwa saksi manapun yang menuduh, tanpa adanya asas peraduga terhadap beliau, kita laporin. Karena saya lihat di sini, telah terjadinya trial by the medsos. Peradilan media sosial. Oleh beberapa orang. Baik itu dari pihak terpidana yang langsung menuduh. Saksi Abul Pasrin adalah palsu. Tidak ada dia menyebutkan menduga. Ini telah melangkahi asas-asas peraduga tidak bersalah. Semestinya kalau kita ingin menuduh seseorang itu, harus sebut kata dugaan dulu. Karena ini belum diadili seperti itu. Tidak boleh. Mereka ini sudah menghakimi. Jadi itu saya peringati. Pak Yan, Anda punya komentar soal itu? Karena disebutkan, jangan-jangan apa yang disampaikan oleh Okta, malah yang justru diragukan. Ya, terima kasih. Selamat malam. Bung Abraham dan seluruhnya. Jadi, apa yang disampaikan oleh Bung Fitra, itu adalah pokok materi yang lain mengenai masalah keluarga mendatangi Pak Pasrin. Tapi di dalam hal ini, klien saya tadi menjelaskan kronologi pada tanggal 27 Agustus 2016. Bahwa mereka dari sore hari sampai dengan pagi hari berada di mana. Jadi, karena kami juga dari tim Peradi sudah melaporkan ini ke Baris Krim Polri, ya, kita hormati saja proses yang ada di penyidik. Oke. Nanti saya ke Bang Tony ya. Bang Tony, barangkali Abang punya pendapat mengenai apa yang sedang dibahas hari ini meragukan kesaksian Pasren. Disebutkan akan segera melakukan pelaporan terhadap siapa-siapa yang menduduh keterangan palsu. Tapi kita akan bahas sesaat lagi. kami akan kembali untuk Anda dalam The Prime Show Set Pagi.